Tata cara menyusun artikel, menyusun artikel yang baik memerlukan perencanaan, struktur yang jelas, dan pemikiran yang baik tentang audiens yang dituju. Berikut adalah tata cara umum untuk menyusun artikel. 1. Pilih topik. Pilih topik yang menarik, relevan, dan sesuai dengan minat Anda atau target audiens Anda. 2. Penelitian. Lakukan penelitian yang cukup tentang topik Anda. Kumpulkan informasi, data, fakta, dan referensi yang diperlukan untuk mendukung artikel Anda. 3. Tentukan tujuan. Tentukan tujuan dari artikel Anda. Apakah Anda ingin memberikan informasi, mengedukasi, menghibur, atau meyakinkan pembaca? 4. Pilih pendekatan. Pilih pendekatan atau sudut pandang yang akan Anda ambil terhadap topik tersebut. 5. Pertimbangkan gaya dan nada yang sesuai dengan tujuan Anda. 5. Rencanakan struktur artikel. Buat kerangka artikel dengan menyertakan bagian-bagian seperti pengantar, badan artikel, dan kesimpulan. Bagian pengantar biasanya memperkenalkan topik dan menarik perhatian pembaca dengan pernyataan menarik atau pertanyaan. Bagian badan artikel berisi informasi, data, argumen, atau cerita yang mendukung topik Anda. Bagian kesimpulan merangkum poin utama dan memberikan kesan akhir kepada pembaca. 6. Buat outline. Buat outline rincin yang mencantumkan subjudul dan poin-poin utama untuk setiap bagian artikel. 7. Mulai menulis. Mulailah menulis artikel Anda berdasarkan outline yang telah Anda buat. Pastikan untuk menjaga aliran logis dan gaya penulisan yang konsisten. 8. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami pesan Anda. Hindari penggunaan jargon atau istilah teknis jika artikel ditujukan untuk audiens yang umum. 9. Sertakan bukti dan referensi. Dukung pernyataan Anda dengan bukti, data, kutipan, atau referensi yang relevan. Cantumkan sumber-sumber yang Anda gunakan. 10. Edit dan koreksi. Setelah menulis, periksa artikel Anda untuk kesalahan tata bahasa, ejaan, dan gramatika. Perbaiki struktur kalimat yang buruk. Baca ulang artikel Anda untuk memastikan kelancaran alur dan konsistensi. 11. Tambahkan grafik atau gambar jika diperlukan. Jika artikel Anda memerlukan visual, tambahkan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung atau mengilustrasikan poin-poin Anda. 12. Revisi. Lakukan revisi jika diperlukan. Berikan artikel kepada teman atau rekan sejawat Anda untuk mendapatkan masukan. 13. Penyuntingan akhir. Setelah selesai melakukan revisi, lakukan penyuntingan akhir untuk memastikan artikel Anda siap dipublikasikan. 14. Publikasikan atau bagikan. Publikasikan artikel Anda di platform yang sesuai, seperti blog pribadi, situs web, jurnal, atau media sosial. 14. Bagikan artikel Anda dengan audiens yang relevan untuk mencapai dampak yang lebih besar. 15. Ingatlah bahwa proses penyusunan artikel dapat memakan waktu dan penting untuk memberikan perhatian khusus pada setiap langkahnya. Dengan mengikuti tata cara ini, Anda dapat menciptakan artikel yang informatif, menarik, dan berpengaruh. Terima kasih telah menonton!